Doa Rasulullah untuk salah satu dari dua Umar untuk masuk Islam Ammar bin Nisam atau Abu Jahal dan Umar bin Khotak Dalam sejarah Islam, Ammar bin Nisam yang lebih dikenal dengan nama Abu Jahal adalah paman Rasulullah SAW Meski demikian, Abu Jahal sangat membenci dan mengusui dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam Kebencian Abu Jahal kepada Nabi SAW dengan menebar teror dan menghasut kaum Quraish untuk tidak mengikuti agama Nabi SAW Abu Jahal bahkan tidak membunuh Nabi SAW di berbagai kesempatan Meski demikian, Nabi Muhammad SAW tidak mendendam Rasulullah SAW bahkan mendoakan sang paman yang di Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraish lainnya Untuk mendapatkan hidayah diantaranya Hamzah dan Umar bin Khotak Berikut doa Nabi Muhammad SAW kepada Umar Abu Jahal atau Umar bin Khotak Allahumma aizzal islama di akhba hadaini rajulaini ilaika di abil jahlin awti Umar bin Khotak Artinya Ya Allah muliakan Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini Abu Jahal atau Umar bin Khotak Hadis Suwet Tirmizi nomor 3681 Umar bin Khotak hendak membunuh Rasulullah Pada suatu hari, dengan pedang terkunus, Umar bin Khotak menuju Daruk Arkam Tempat di mana Baginda dan bin Muhammad biasa berkumpul dengan para sahabat Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar Para sudah menyangka dan mengerti, ini tentu akan terjadi peminuhan Dalam perjalanan menuju Daruk Arkam Umar bin Khotak bertemu dengan Nu'aym bin Abdullah Nu'aym bertanya Ya Umar, mau kemana engkau? Umar menjawab Mau membunuh itu, si murtad itu Si murtad yang mana? Tanya Nu'aym balik Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita Yang menghina berhala-berhala kita Yang menjelek-jelekkan nenek moyang Dan keturunan kita Siapa lagi? Kalau bukan Muhammad Nu'aym menyesekan dahinya Umar, tidak salahkah engkau? Tidak salah lagi Apa kamu tidak malu? Kamu mau membunuh Muhammad Sementara adikmu sendiri, Khotima Dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad Ujar Nu'aym Dengar ini Muka yang memang tadi Sebenarnya marah dan merah Tambah lagi kelam Bukan main mangkalnya Umar bin Atta Orang lain dia musuhi Orang lain dia kejar-kejar Ini malah adik dia sendiri Menjadi pengikut dari baginda Nabi Dan jadi menuju Daruk Arkam Akhirnya dia berangkat Ke rumah adiknya Fatima Setibanya di rumah Fatima Mereka mendapati Bahwa adiknya sedang membaca Sesuatu bersama beberapa orang Memang pada saat itu Fatima berkumpul bersama kuaminya Said bin Zaid Dan seorang sahabat Habak bin Arozh Mereka sedang membaca Al-Quran Surah Toha Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini Untuk bikin sukar manusia Melainkan Merupakan pengingat Bagi orang-orang yang takut Kepada Allah Sesungguhnya Akulah Allah Tidak ada Tuhan Melainkan aku Maka Enaknya Hanya kepadakulah Kamu menyembah Jadikanlah sholat Untuk mengingat aku Sesungguhnya Kiamat itu pasti akan datang Dan sengaja waktu itu Tidak kami beritahukan Kepada kamu semua Bukami balas segala setiap orang Tentang apa saja Yang telah mereka lakukan Dalam kehidupan dunia ini Dikutuklah pintu oleh Umar Dan dijawab dari dalam Siapa di luar? Umar! Dengar suaranya saja Sahabat Habak bin Arozh Sudah lari ke belokang pintu Adapun Fatimah yang sedang memegang Sub Lembaran tulisan Al-Quran itu Menyembunyikan sub itu Di belakang bajunya Sahabat Habak masuk Yang segera memukul Saib bin Zaid Segera saja Fatimah mencabat Melindungi suaminya itu Namun Jelas sengaja Sub lembaran tersembunyi Di belakang baju Fatimah Tersembul Apa yang kau tunjukkan Dibulik bajumu itu? Dia berkata Sub Apa sub itu? Lembaran Al-Quran Setelah membaca ayat ini Memutar tangannya Dalam hati Umar tidak main-main Maksudnya meminta untuk memegang sub Yang dipegang Fatimah Namun adiknya menolak Dan menyuruhnya untuk berbudu Terlebih dahulu Setelah itu Umar pun diringan untuk memegang sub itu Maka setelah kembali membacanya Umar baga gas pergi ke Arkham Untuk menemui Rasulullah Dan mendeklarasikan dirinya Untuk memeluk Islam Berita maksudnya Umar bin Khattab ini pun Segera tersebar dengan luas Kaum muslimin segera saja bersoroh-sorohi Terlebih lagi Umar meminta Rasulullah Untuk melakukan dakwah secara terang-terangan Namun ternyata Jauh hadis Semua Umar tersentuh oleh Kalem yang dibacakan adiknya itu Rasulullah sendiri justru telah Mendoakan Umar untuk diberi hidayah Dia meminta Allah untuk memberikan hidayah Kepada dua Umar Yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab Rasulullah SAW Berdoa Artinya Ya Allah Muliakanlah Islam Dengan salah seorang Yang lebih engkau cintai Dari kedua laki-laki ini Abu Jahal atau Umar bin Khattab Hadis Terimisi Nomor 3681 Kemudian Nabi Muhammad SAW Berdoa secara khusus Untuk Umar bin Khattab Raudulahu Anhu Ya Allah Muliakan Islam Dengan Umar bin Khattab Secara khusus Ternyata Yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab Raudulahu Anhu Dan doa Rasulullah Rasulullah SAW Inilah Kemudian menjadi sebab Masuk Islamnya Umar bin Khattab Orang ini dianggap Mustahil bisa masuk Islam Setelah bersahadat Mabin Khattab Menatakan Umar Abu Jahal Dan memberitahukan Jika dirinya telah Membeli Islam Dan akan Memerangi Siapa saja Yang menghalangi Rasulullah SAW Dalam Menyebarkan Islam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati